Dr. Johanna Sleimena Johanna Sleimena lahir sebagai anak kedua dari empat bersaudara Pada tanggal 6 Maret 1905, ayahnya Domingo Sleimena seorang guru bantu di sekolah dasar di Ambon Ibunya Elisabeth Sulilatu juga berasal dari kalangan guru sekolah Ketika Johanna Sleimena berusia 5 tahun, ayahnya meninggal dunia Bersekolah di Ambon hingga kelas 2 sekolah dasar Namun pada umur 9 tahun, pindah mengikuti pamannya Jesaya Lawalata ke Surabaya Kemudian ke Cimahi dan akhirnya ke Jakarta Batavia Dan masuk di ELS 4 Jalan Batu Tulis Lalu pindah ke Paul Rugen School di Jalan Kuitang Kemudian melanjutkan ke Mulo Kristen di Jalan Manjangan Menamatkan kuliah sekolah tinggi kedokteran di Sofia lulus tahun 1930 Dan tahun 1939 membelumah gerar Dr. Indeskut Dengan desentasi Bakti Almarhum Johanna Sleimena pada Nusa dan Bangsa Meliputi multi-masa Satu, masa kebangkitan atau pergerakan nasional Dua, masa penjajahan Tiga, masa perang kemerdekaan Empat, periode penyerahan kedaulatan Empat, periode NKRI Bukti Almarhum juga meliputi Berbagai bukti dimensi Satu, dimensi pergerakan atau nasional Dua, dimensi politik Tiga, dimensi ekonomi Empat, dimensi sosial Lima, dimensi budaya Enam, dimensi militer Di bahasa kebangkitan dan penggerakan nasional Almarhum aktif dalam kegiatan mahasiswa Kristen Dari berbagai pemimpin perkumpulan Jum Ambo Di tahun 1928 Aktif sebagai Amboata Panitia Penyelenggara Penggeras Pemuda Yang melahirkan Sumpah Pemuda Di tahun 1944 Telah dianalisir oleh Tentara penduduk Jepang Selama 1,5 tahun Almarhum menjadi Kepala Rumah Sakit Tanggerang Di tahun 1946 Almarhum diangkat sebagai Menteri pada Kabinet Syafir Buah Bahkan tidak pernah absen menjabat Sebagai anggota Kabinet Hingga jabatan Wakil Perdana Menteri Waperdam Atau kedua Kabinet Inti Kabinet Kemudian menjadi Wapta Ketua DPA Hingga tahun 1973 Hingga wafat selama Perang Kemerdekaan Selain menjabat sebagai Menteri Dari berbagai Kabinet Almarhum juga menjabat Ketua Komisi Militer Pada berbagai perundingan Dengan pihak Belanda Hingga Ketua Komisi Militer Dalam Konferensi Meja Bundar Selama periode Kepemerintahan Pemerintahan meluduki jabatan Penjabat Presiden RI sebanyak 7 kali Antara 1951 sampai 1945 Ketujuhannya mempertahankan keutuhan Ketujuhannya tercemin pada perangnya Sebagai seorang asal Maluku Yang menjadi putusan Pemerintah Pusat Dalam menghadapi pemberontakan RMS Menjadi Direktur Rumah Sakit Cikini hingga tahun 1973 Dan menjadi Rumah Sakit Cikini Hingga wafatnya tanggal 29 Maret 1977 Dari manakah ayah dan ibunda Johanna Sleimina Ayah dan ibunya Johanna Sleimina Berasal dari negeri Rateri dan negeri Emang Terima kasih Terima kasih